Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, menanggapi soal pesan dari Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan untuk Prabowo Subianto. Pesan itu berisi Luhut meminta Prabowo untuk mempertimbangkan lagi dalam membawa orang-orang toksik ke dalam pemerintahannya kelan. Dasko menilai pesan Luhut tersebut merupakan sebuah bentuk saran kepada Prabowo yang tidak perlu dipermasalahkan. Sebelumnya, Luhut Binsar Panjaitan memberi pesan ke Prabowo Gibran untuk tidak membawa orang-orang toksik ke dalam pemerintahannya ke depan dalam sebuah acara. Pesan tersebut disampaikan oleh Luhut saat membahas prospek kerjasama antara India dan Indonesia di Jakarta Futures Forum di Hotel J.W. Meriah Jakarta Jumat 3 Mei 2024. Luhut yakin Prabowo dapat melakukan banyak hal untuk membawa Indonesia menjadi lebih baik di masa depan. Luhut juga optimis angka korupsi di Indonesia nantinya akan berkurang seiring dengan digunakannya sistem digital. Dasko pun menekankan bahwa sampai saat ini Prabowo belum memutuskan seperti apa susunan kabinet yang akan dipimpinnya selama lima tahun ke depan. Selain itu, Dasko juga mengungkit banyaknya poster yang beredar terkait susunan menteri di kabinet Prabowo Gibran. Ia menekankan bahwa informasi tersebut tidaklah benar. Terima kasih telah menonton!